Kali ini gue bakal kasih tau caranya copot sablon DTF Sebagian aja ya, jadi tidak semua yang bakal dikelupas Hanya tulisannya saja karena salah Sedangkan logonya masih dipakai Jadi modalnya hanya cairan pembersih DTF Dan lakban, lakban apa aja, bisa bening bisa coklat Setelah kalian tempelkan bagian yang mau dikelupas, kalian press Ini bisa pakai setika juga ya Jangan lama-lama, 5 detik saja karena kalau kelamaan nanti meleleh Nah, cuma dicopot saja sudah terkelupas guys Lalu di press ulang agar sisanya juga bisa terkelupas Cuma tidak bisa benar-benar bersih ya Ini kita coba lagi dengan nama yang berbeda Kalau kalian tanya apakah bisa berhasil Tidak ada berbekas sama sekali Itu gue rasa pakai teknik apapun Pasti ada bekasnya ya Karena itu lemnya sudah melekat ya Apalagi kalau yang sudah disablon lama Itu benar-benar lemnya sudah menyatu dengan kain Jadi kalau misalnya kasus seperti ini Hanya tulisan yang berbeda Nanti gue timpa lagi dengan nama yang baru Tapi di blok putih Terus kalau kalian tanya kenapa Tidak langsung ditimpa saja Sudah pernah coba ditimpa Jadi ditimpa di blok putih Cuma kalau misalnya DTF Ditimpa DTF lagi Itu hasilnya tidak Tidak sempurna Atau tidak awet Jadi selang beberapa hari itu Kablonnya copot sendiri Karena lemnya tidak menempel dengan kuat Jadi lem ketemu DTF lagi itu tidak menempel guys Jadi mau nggak mau Itu harus dicopot dulu Kablon lamanya Baru ditimpa Menutupin sablon yang lamanya Biar tidak kelihatan bekas sablonan Itu cara yang terbaik saat ini Jadi gue ulangin Jangan ditimpa langsung Tanpa dikelet ya Karena hasilnya tidak akan awet guys Untuk topi Lebih tidak berasa kentara ya Karena bahannya mungkin Lebih Bahannya beda dibanding kartun ya Jadi bisa langsung ditimpa lagi guys Oke gitu aja Thank you guys